Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini berbeda dari video sebelumnya Aku bakalan cerita Atau sharing sedikit pengalaman Aku selama bekerja di matahari Dapat temen store Mungkin sekarang ini ada diantara kalian Yang pengen banget kerja di matahari Buat kalian yang baru lulus, yang mau kerja Atau yang lagi cari kerjaan Atau yang besok mau interview nih Atau screening di matahari Kalian wajib dulu tonton video ini sebentar Karena video kali ini tuh Aku bakal ngasih pencarahan sedikit Bagaimana interview atau screening di matahari Agar cepat lolos Dan langsung bekerja Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya Sebelumnya aku mau delasiin dulu Perbedaan SA sama SPG Kalau SA itu singkatan dari Sales Associate Atau karyawan mataharinya langsung Yang digajih langsung oleh pihak matahari Sedangkan kita SPG yang digajih oleh brandnya itu sendiri Jadi si brandnya itu Mengontrak di matahari Dan yang pertama harus kalian siapin Adalah surat tugasnya Yang kalian dapetin dari kantor kamu Surat tugas itu berisi tentang bahwa Kamu itu bersedia Buat ditempatin di matahari Dan kalian harus mengikuti seluruh peraturan Dan persyaratan yang berlaku di matahari tersebut Dan yang kedua Kalian itu harus siapin penampilan kalian Kalian yang rapih serapi-rapihnya Buat kalian perempuan Kalian bisa tonton dulu video makeup Standar grooming matahari Biar menjadi nilai plus Saat kamu bertemu H&B dari pihak matahari nanti Buat yang rapunnya panjang Kalian wajib disirekam Atau dicepol gitu Kenapa sih kalau interview atau screening Harus langsung dicepol Biar jadi poin plus dari kamu Bahwa kamu itu udah siap bekerja gitu Kalian mau interviewnya bisa langsung pakai rok Atau pakai celana Kalau buat kalian yang pakai rok Kalian pakai stockingnya warna abu-abu Jadi kalau buat yang remunnya pendek Kalian bisa di sisi rapih aja Dan kalau buat laki-laki Kalian juga harus rapih Pakai kemeja Pakai celana bahan Terus rambut di sisi rapih Kalau bisa pakai kumit atau jerambut gitu Biar rambutnya ngeberantakan Dan pastiin bahwa wajah kalian itu Nggak ada kumis atau jenggot Dan setelah kalian punya suratnya nih Kalian tinggal langsung aja ke Ke ruang karyawannya Atau biasa aku menyebutnya office Kalau ada security-nya Kalian tinggal langsung aja ngomong Bahwa kamu mau interview gitu Mau screening Dan ketemu HRD-nya Nanti pihak security-nya itu bakal Minta surat tugasnya Dan Kalian diukur tinggi badan Tapi untuk sekarang Selama pandemi Kayaknya nggak semua matahari Diukur tinggi badan Menurut aku tinggi badan itu Normalitas Yang penting itu Kesiapan kita Atau keterampuran kita Atau pengalaman kita Bekerjanya gitu Karena segala bentuk kekurangan Bisa diatasi Kalau kalian kurang tinggi Kalian bisa pakai pentapolnya Yang agak tinggi aja Kalau kalian udah lolos nih Dari security Kalian tinggal langsung ketemu HRD-nya Dan disini Bener-bener kayak tegang banget Kalian mesti ngapain aja Ketika kalian bertemu sama HRD-nya Kalian pastiin dulu Bahwa Makeup kamu tuh udah rapi gitu Nggak ada keringetan Terus ngomongnya juga Jangan cepet-cepet Asal dimengerti gitu Karena yang biasanya itu Pas ketika kalian masuk ke ruang HRD-nya Kalian bakal dipersilakan untuk Memperkenalkan diri kalian Sebelumnya itu Kita bakal dikasih dulu Selembaran kertas gitu Disitu tuh berisikan kayak Aturan Atau Apa ya Isi-misi dari matahari Terus Yang diperbolehkan Dan tidak diperbolehkan Sama bakkerja Terus kalian disuruh Buat ngapalin Struktur organisasi Yang ada di matahari-nya tersebut Kayak Siapa store manager-nya Siapa manager-nya Siapa supervisor Ladies Kayak gitu lah pokoknya Udah gitu Kalian bakalan Langsung ditanya Pengalaman kerja Sebelumnya dimana Itu kalian bakal langsung Disuluh roleplay Roleplay itu apa Tanya jawab kita Sama customer Jadi kalau ada customer itu Kalian harus ngapain sih Terus Menyambut customer Yang datang ke kontak kita Kita harus kayak gimana Kalau udah gitu Biasanya Si HRD-nya itu Bakalan Kasih pertanyaan Yang menurut aku Ngejebak banget sih Bukan ngejebak ya Kayak Ngebuat kita bingung Kenapa sih Saya harus pilih kamu Apa kelebihan kamu Dibanding yang lain Pasti kalian bingung kan Kalau dikasih pertanyaan itu Waktu itu Aku ngejawabnya Dan aku adalah Aku cepat Berdasarkan sosialisasi Aku bisa mengerjakan Laporan dengan baik Dan benar Aku bisa berjualan Aku bisa mengerjakan Laporan Aku bisa Men-display barang Aku bisa nge-mix And match Displayan Gitu Sepertinya kalian harus Menunjaukan diri kalian yang terbaik Kalau udah gitu Biasanya kita bakalan Disuruh langsung kerja Gitu Kalau gak dikasih waktu Sekitar satu atau dua hari Buat mempersiapkan Apa aja yang harus kita pakai Atau apa aja yang harus kita beli Sebenarnya Buat Bekerja di matahari Biasanya Kalau yang belum punya seragamnya Kita disuruh pakai Wangki merah Sama rok hitam Sama stocking abu Sama pentapel Dan biasanya Kalau buat beli seragam itu Suratnya dikasih oleh pihak kantor Dan buat kalian yang masa training Biasanya 3 bulan Kalian pakai wangi Setelah itu Kalian bisa beli seragamnya Yang pakai surat dari si kantornya itu Jadi pakai surat pengantar dari kantor Masing-masing Itu pasti si HRN itu bakal bilang Biasanya kamu udah bisa mulai kerja Atau bahkan hari itu pun Kalau emang diperlukan Emang ada orang gitu kan Di area Kamu itu udah bisa kerja langsung Kayak gitu Setelah kerja langsung Biasanya Kalian itu Ada Ospek crew Tapi Kalau selama Pandemi ini Kayaknya gak ada Ospek crew Kalau buat yang baru-baru Itu langsung masuk kerja aja Gitu kan Kita harus menjual member matahari Kalau yang Ospek itu Kalian harus minta Tanda tangan Seluruh staff Dan biasanya Staffnya itu bakal ngasih pertanyaan ke kalian Kayak seputar Misi-misi matahari itu apa Apa arti dari ini Apa arti dari itu Gitu kan Kayak gitu Tapi kalian pasti Dikanyakan kok Tergantung dari staffnya Ribet atau enggak Sekian video dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Mohon maaf Kalau kurang jelas Atau ada yang salah Karena aku mengungkapkan semuanya Versi aku Dan pengalaman aku sendiri Oke terima kasih buat yang udah mau nonton Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye